Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja saat ini dan seterusnya Kita sampai di pertengahan April dan ini Love Reading per Zodiac Jadi kalau kamu sudah mengetahui Zodiac Moon dan Rising kamu, kamu boleh tonton 3 Zodiac untuk energi cinta dan 3 Zodiac lagi untuk energi cinta pasangan kamu Dan korelasikan dengan perjalanan percintaan kamu sepanjang pertengahan April ini ya sampai di akhir April Dan apa yang saya bacakan disini bisa saja sudah belum atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu karena ini sangat general ya Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu gak ketinggalan setiap channel ini post video terbaru Dan untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal silahkan bergabung atau join ke membership level The Moon, The Sun, atau The Hermit Untuk mendapatkan akses ke video-video ini di channel ini lebih awal, kamu bisa menontonnya Dan jangan lupa follow instagram kristaltarotindonesia Untuk ingin mengenal saya ada link instagram saya Dan saya juga menerima advice, personal reading, perhitungan berchart, coaching, kehidupan, percintaan, dan relationship Silahkan kamu hubungi nomor whatsapp dan telegram di deskripsi video Oke, kita akan langsung menuju energi zodiac kamu Di periode 15 sampai 30 April 2021 Hai, Taurus, Sun, Moon, dan Rising ini untuk energi cinta kamu Periode 15 sampai 30 April 2021 Lebih dulu saya baca couple energy kemudian single Jangan memaksa untuk cocok kalau memang gak cocok Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Semoga ibadah puasanya lancar Amin ya Rupal Alamin Taurus, Sun, Moon, dan Rising Energi cinta Akhir April 2021 Ada kartu Jasmine Kemudian king of coins Ada seven of wands Three of coins The full Saya gak pakai kartu terbalik ya Nine of coins Dan five of coins Satu lagi Seven of swords Di bottom of the deck ada three of swords Oke, untuk Taurus couple Akhir April 2021 Saya baca energinya secara kolektif Atau persisi ya Sisi atas Saya buat energinya sebagai kamu Dan sisi yang baris bawah Energi dari pasangan kamu Atau terbolak-balik Cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu Dan di bottom of the deck Di sini ada three of swords Untuk couple Berpasangan Di sini masih ada Energi kekecewaan Sakit hati Seperti Kehilangan kepercayaan Dan ini Ketersinggungan ya Mungkin ada kata-kata Dari pasangan kamu Atau perbuatan dari pasangan kamu Yang membuat kamu di sini Ngerasa Kecewa Patah hati Ya Tapi dengan energi jasmen King of coins Dan seven of wands Saya merasakan untuk kamu Taurus Atau memang ini pasangan kamu Energinya terbolak-balik Bisa saja ya Di sini dengan kata jasmen Kamu sepertinya sedang memulai Awal baru Entah itu tahap kepercayaan baru Hubungan baru Dengan pasangan kamu ini Yang di masa sebelumnya Kamu sudah banyak berpengalaman Sudah tersadarkan Sudah awakening Dari prosesi kehidupan kamu Percintaan kamu Di masa sebelumnya Dengan king of coins Di sini terlihat Bahwa kamu Taurus Lebih banyak pertimbangan Dalam Berjuang Untuk hubungan cinta King of coins Dan seven of wands Jadi saya merasakan di sini Kamu sekarang ini Tidak terlalu ingin Berjuang Terhadap hubungan cinta Karena kamu takut Perjuangan kamu Nantinya Dikecewakan Atau Tidak mendapatkan hasil Yang maksimal Dari apa yang kamu Angan-angankan Ini berbekal dari Pengalaman masa lalu Saya lihat dari sepihak Energi Sisi atas ini ya Kamu memang masih tetap Memperjuangkan Tapi tidak Terlalu keras Seperti yang dulu Kalau hubungan yang dulu Mungkin kamu di sini Yang lebih aktif Aktif untuk Terus Komunikasi Agar jangan terputus Atau Gimanapun akan kamu Upayakan untuk ketemuan Supaya kamu Tidak dibilang Selingkuh Atau Dituduh-tuduh Punya yang lain ya Tapi pada hubungan ini Kamu seperti Membiarkan Semuanya berjalan Apa adanya Tidak terlalu Ingin muluk-muluk Memperkenalkan Diri kamu Kepada pasangan kamu Apa yang ada Yang kamu rasa nyaman Itulah yang kamu Bawa dalam hubungan ini Dan sementara Pasangan kamu Dengan Three of coins The full Dan nine of coins Dia gak keberatan Dengan sikap kamu itu Dia tahu Di sini Kamu sudah Awakening Kamu sudah Banyak pengalaman Kamu sudah Tercerahkan Kamu sudah Tersadarkan Di sini Dan dia Seperti Mengikuti Setiran kamu Kemana hubungan ini Dibawa Jadi dia Seperti penumpang Yang tenang aja Diboncengan Kamu bawa Kemana Ya dia ikut aja Dengan three of coins Tapi memang Dia disini Sering stalking kamu Sering Masih Mau Mata-matai kamu ya Kemana langkah kamu Bukan karena dia Takut kamu Selingkuh Ya karena Dia tahu kamu gak akan Selingkuh karena dari Permasalahan di masa lalu Hanya saja dia disini Takut ada masalah baru Yang datang Yang mungkin di luar Daripada apa yang Dia bayangkan Oke Dengan energi kamu King of coins Disini dia energinya The full Dan nine of coins Kamu memberikan Kebebasan kepada dia Dan dia juga Merasa bebas Dalam menjalin hubungan Dengan kamu Dia ngerasa Kamu tidak terlalu Mengekang dia Dalam aturan-aturan Dalam kecurigaan Jadi dia juga Memberikan kebebasan Kepada kamu Untuk Bebas berteman Atau bebas Bersosialisasi Tidak ada Kecurigaan Dan hal yang lain-lain Apalagi dengan Nine of coins Dia merasa Cukup Sempurna Hidupnya sudah Mendapatkan kamu Dia ngerasa Sudah mendapatkan Semuanya Dari kamu Sehingga dia Tidak inginkan Yang lain Hanya saja Di masa yang akan datang Saya lihat disini Ya mungkin Akan ada yang Kesehatannya menurun Salah satu Kamu atau pasangan Kamu dengan Five of coins Dan ada Masalah keuangan Yang akan muncul Kemudian disini Ada Seperti kurang Perhatian Butuh Perhatian lebih Dengan Seven of swords Nah ini Ada dugaan Apa yang Kalian rasakan Dari Penurunan Finansial Keuangan Yang Sepertinya Sedang Amburadul Disini ya Atau ada Kesehatan yang menurun Ini salah satu Menganggap Ini Kepura-puraan Trik Atau Seperti Sandiwara Karena disini Saya merasakan Dengan tree of coins Pasangan kamu Taurus Masih menaruh curiga Kepada kamu Bukan curiga Kalau kamu selingkuh Sekali lagi Saya katakan Tapi disini Kecurigaannya Bahwa kamu Masih punya Hal-hal lain Di luar sana Di dalam Fikiran kamu Dengan king of coins Yang mungkin Akan memikirkan Keuntungan kamu sendiri Khususnya dari Sisi materi Jadi mungkin Kamu Disini mengira Pasangan kamu ini Pura-pura Sakit Mau berobat Tapi sebenarnya Dia enggak berobat Uangnya Dia gunakan Untuk hal lain Atau disini Dia Pura-pura Enggak punya duit Padahal Dia disini Simpen duitnya Karena Enggak mau Keluarin duit Sama kamu Gitu Jadi ini yang Muncul Di dalam Energi Taurus Berpasangan Kecurigaan Dari sisi Strategi Intrik Pasangan kamu Atau bisa saja Terbolak-balik Energinya Saya lihat Pesan dari Semesta Untuk Taurus Berpasangan Pada Periode ini Dan kalau ada Taurus yang Berulang tahun Untuk Dimulai Akhir April Selamat Ulang tahun Taurus Semoga Berkah Usianya Dan dapat Menyelesaikan Segala persoalan Dalam kehidupan Kamu Dikuatkan Pundak Kamu Untuk Menanggung Tanggung jawab Dan kewajiban Amin Herbal Saran dari Semesta Untuk Taurus Sun Dan Rising Banyak Banget Taurus Satu kartu Saja Oke Kartunya Berwarna Hijau Seger Seger Disini Ada Gratitude You Fully Appreciate The Invaluable Listen That Life Lovingly Present To You Gratitude Gratitude Ini Ungkapan Dari Syukur Jadi Semesta Berpesan Kepada Kamu Dengan Kartu Gratitude Ini Bersyukur Dengan Apa Yang Saat Ini Kamu Dapati Bersyukur Dengan Memiliki Pasangan Seperti Pasangan Kamu Saat Ini Bersyukur Kamu Sehat Bersyukur Dengan Rezeki Yang Ada Walaupun Kamu Disini Ngerasa Semuanya Belum Maksimal Baik Itu Cinta Hubungan Dan Hal-Hal Lain Tapi Disini Semesta Berpesan Bersyukur Kamu Sepenuhnya Menghargai Pelajaran Yang Tak Ternilai Yang Diberikan Pada Kehidupan Kamu Dengan Penuh Kasih Jadi Disini Semesta Tahu Kamu Sudah Bersyukur Taurus Dengan Segala Apa Yang Sudah Kamu Dapati Saat Ini Dan Lakukan Itu Terus Tetaplah Panjang Waktu Oke Kalaupun Disini Ada Masalah Perasaan Peraduga Atau Asumsi Asumsi Kamu Dengan Seven Of Sud Disini Kalau Buktinya Belum Ada Kalau Ini Hanya Ketakutan Ketakutan Kamu Yang Berupa Ilushi Cepat Singkirkan Ya Baik Saya Fikir Cukup Sampai Disini Kalau Tidak Cocok Coba Kamu Mampir Ke Energy Taurus Single Yang Ingin Personal Reading Berbayar Deskripsi Video Ini Terima Kasih Oke Kita Sampai Ke Energy Taurus Single Apa Kabar Taurus Single Semoga Baik Baik Saja Kalau Kamu Sampai Ke Deck Ini Dengan Skip Video Saya Baca Ulang Urutan Kartunya Disini Ada Jasmine King Of Coins Seven Of Wounds Three Of Coins The Full Nine Of Coins Alkomenya Ada Five Of Coins Dan Seven Of Swords Hmm Taurus Single Dengan Kartu Jasmine Disini Terlihat Ada Awal Baru Babak Baru Yang Cukup Penting Di Dalam Kehidupan Kamu Yang Sedang Kamu Mulai Jasmine Ini Kebangkitan Jadi Di Masa Sebelumnya Kamu Mungkin Pada Periode Tidak Menentu Untuk Percintaan Dengan Kartu Jasmine Disini Kamu Bangkit Dari Keterpurukan Itu Bangkit Dari Titik Terendah Kamu Kamu Tercerahkan Kamu disini Sudah tahu Apa yang harus Kamu lakukan Langkah Apa yang harus Kamu Perbuat Dalam Kehidupan Kamu Dengan Disini Ada King Of Coins Raja Coins Jadi Kalau Ditanyakan Kestabilan Dari Sisi Keuangan Kamu Disini Tidak Terganggu Sama Sekali Kerja Keras Kamu Bersanding Dengan King Of Coins Seven Of Wands Bersanding Dengan King Of Coins Artinya Kerja Keras Kamu Membuahkan Hasil Kamu Mendapatkan Hasil Maksimal Dari Hasil Kerja Keras Kamu Keringat Kamu Disini Terbayar Dengan Three Of Coins Disini Kamu Sedang Berfikir Apa Yang ingin Dimulai Apa Yang harus Kamu Lakukan Lagi Agar Disini Kamu Lebih Sibuk Kamu Lebih Memanfaatkan Hoki Kamu Atau Titik Keberuntungan Kamu Dan Ada Sebagian Kamu Taurus Single Yang Mungkin Akan Ketemu Dengan Seseorang King Of Coins Disini Raja Coins Bisa Saja Ini Ada Keterkaitan Kamu Dengan Bos Kamu Pimpinan Atau Rekan Kerja Rekan Bisnis Kamu Dia Ini Ada Hubungan Profesional Dengan Kamu Dengan Tree Of Coins Sepertinya Kamu Kagum Sama Dia Kamu Suka Dengan Karakternya Tidak Berbicara Tentang Cinta Tapi Disini Kamu Memimpikan Sosok Seperti Dia Untuk Menjadi Pasangan Kamu Apakah Kamu Feminin Atau Maskulin Ya Jika Kamu Ada Keterkaitan Dengan Seseorang Yang Ada Ikatan Profesional Kerja Saya Merasakan Disini Ada Kekaguman Kamu Dengan The Fool Dan Nine Of Coins Saya Merasakan Kamu Mendapatkan Banyak Sekali Kelimpahan Sehingga Kamu Lebih Bersyukur Untuk Situasi Kamu Nine Of Coins Sembilan Coins Dan Sembilan Ini Adalah Tahta Dunia Yang Sudah Kamu Dapatkan Jadi Orang Orang Yang Melihat Kamu Mengakui Bahwa Kamu Disini Bisa Mencapai Keberhasilan Dan Terlihat Yang Tidak Mengakuinya Maka Mereka Seperti Tidak Menerima Kenyataan Dengan Kartu The Fool Disini Kamu Juga Sadar Segala Apa Yang Harus Kamu Lakukan Dengan Pertimbangan Dan Harus Berhati-hati Apalagi Soal Jodoh Atau Pasangan Hidup Disini Saya Merasakan Dengan The Fool Kamu Benar-benar Ingin Bebas Dan Lepas Saat Ini Untuk Melakukan Apa Yang Ingin Kamu Lakukan Nine Of Coins Ini Juga Spiritual Jadi Dari Sisi Spiritual Kamu Merasakan Kebebasan Yang Luar Biasa Kenapa Karena Disini Kamu Tidak Lagi Menyimpan Beban Di Dalam Hati Kamu Kemudian Tidak Ada Lagi Suggesti Pikiran Yang Macem-macem Itu Sudah Kamu Bebaskan Dengan Energy The Fool Sehingga Untuk Cinta Kamu Disini Faham Betul Tipe Seperti Apa Yang Kamu Butuhkan Bukan Apa Yang Kamu Inginkan Lagi Tapi Apa Yang Kamu Butuhkan Karena Saat Ini Apa Yang Kamu Inginkan Saya Rasakan Sudah Mudah Untuk Kamu Capai Dan Tentang Jodoh Tentang Pasangan Hidup Kamu Tahu Bahwa Hidup Tidak Sempurna Dengan Nine Of Coins Maka Kamu Mencari Seseorang Atau Menunggu Seseorang Yang Bisa Memiliki Kelebihan Terhadap Apa Yang Tidak Kamu Miliki Kelebihan Dia Adalah Kekurangan Kamu Dan Kekurangan Kamu Adalah Kelebihannya Dia Ini Yang Sedang Kamu Tunggu Dengan Five Of Coins Dan Seven Of Swords Saya Rasakan Kamu Disini Seperti Merencanakan Banyak Hal Untuk Mengusir Kesepian Kamu Five Of Coins Ini Kesepian Butuh Perhatian Butuh Teman Dengan Seven Of Swords Ini Mungkin Kamu Bersikap Menikmati Masa-masa Yang hilang Dalam Kehidupan Kamu Misalnya Masa kecil Kamu Dulunya Jarang Nonton Film Kamu Akan Lebih Banyak Waktu Menghabiskan Nonton Film 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 Adventure Atau Film-film Yang Terkait Dengan Fantasi Fantasi Movie Entah Kenapa Kamu Tertarik Untuk Itu Dan Banyak Hal-hal Lain Misalnya Kamu Disini Suka Games Dalam Belakangan Ini Ini Karena Ada Energy Nine Of Coins Dan The Fool Jadi Saya Merasakan Ada Hal-hal Yang Dulunya Tidak Sempat Atau Tidak Pernah Kamu Lakukan Atau Tidak Bisa Tercapai Dulu Dulunya Yang Kamu Penuhi Saat Ini Untuk Mengisi Kesepian Kamu Mengisi Rasa Kekosongan Di Dalam Waktu Waktu Kamu Oke Saya Lihat Pesan Semesta Untuk Kamu Pesan Semesta Untuk Taurus Single Sun Moon Dan Raising Pesan Cinta Kamu Lihat Disini Ada Transformation Oke Kartunya Berwarna Warni Disini Gradiasi Warnanya Bercampur Semua Ini Adalah Warna Warni Dari Kehidupan Kamu Dan Aura Kamu Yang Menyatu Disini Transformation Perubahan Besar Dalam Kehidupan Kamu You Use The Power Of Love To Move Through Illusions And Shift Into Awareness Jadi Disini Kamu Memang Menggunakan Kekuatan Cinta Kamu Untuk Seperti Mewujudkan Apa Yang Menjadi Ilusi Dulunya Ya Mungkin Dulunya Kalau Dibilang Kamu Itu Faham Tentang Hal-hal Yang Tidak Nyata Misalnya Ilusi Itu Kan Berkaitan Dengan Magic Magic Ataupun Hal-Hal Yang Berada Dalam Impian Angan Angan Dan Ini Ada Kaitannya Dengan Kehidupan Kamu Saat Ini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Mungkin Kamu Belakangan Ini Tertarik Untuk Menonton Film-film Petualangan Adventure Ya Atau Film-film Fantasi Kan Banyak Itu Produksi Disney Atau Yang Lain Lain Kenapa Karena Kamu Seperti Ingin Mewujudkan Ilusi Yang Ada Menyukai Tokoh-tokoh Pembela Kebenaran Misalnya Ya Atau Ya Tokoh-tokoh Petualangan Yang Seru Nah Pada Periode Ini Kamu Seperti Mewujudkannya Dan Ini Adalah Wujud Kecintaan Kamu Terhadap Masa Lalu Kamu Wujud Kecintaan Terhadap Masa Kecil Kamu Terhadap Hal-hal Yang Bersifat Imaginer Di Dalam Diri Kamu Jadi Saya Lihat Taurus Untuk Single Disini Kamu Asyik Menikmati Kesendirian Kamu Menikmati Kekaguman Kamu Kamu Disini Kagum Dengan Seseorang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Dia Sosok Pemimpin Dan Juga Sebagai Seseorang Yang Ada Kaitan Ikatan Profesional Dengan Kamu Bisa Ini Rekan Kerja Boss Atau Yang Lainnya Tapi Kamu Tidak Ingin Memiliki Dia Kamu Hanya Ingin Mengadopsi Bagaimana Kecerdasan Dia Dan Apa Yang Kamu Kagumi Dari Dia Untuk Kamu Pelajari Untuk Kamu Jadikan Sebagai Motivasi Spiritual Di Dalam Diri Kamu Oke Saya Pikir Cekup Sampai Disini Untuk Energi Taurus Single Dan Saya Pikir Ini Adalah Momen Yang Asyik Ya Karena Disini Kamu Bisa Mengembangkan Potensi Kamu Atau Menemukan Potensi Terdalam Kamu Yang Selama Ini Tidak Kamu Ketahui Karena Kamu Bangkit Dari Awakening Dengan Kartu Jasmine Di Awal Seseorang Yang Baru Bangkit Secara Spiritual Dia Tidak Akan Mau Terburu Untuk Mencari Pasangan Atau Untuk Mengejar Hal-hal Duniawi Dia Akan Lebih Menikmati Kehidupan Lebih Pada Dirinya Lebih Mewujudkan Apa Yang Selama Ini Dia Lupakan Karena Pengejaran Duniawinya Baik Saya Pikir Terima Kasih Ya Teman Teman Sudah Menonton Video Jangan Lupa Di Like Comment Share Video Ini Kalau Kamu Ingin Personal Reading Berbayar Ingin Membaca Energi Kamu Lebih Dalam Silahkan Hubungi Nomor Whatsapp Dan Telegram Di Deskripsi Video Ini Sampai Ketemu Di Terima Terima kasih.